Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, jumpa lagi dengan Car2 Channel yang menyajikan beragam informasi seputar mobil dan kendaraan. Pada video ini kami akan membahas tentang interior Hyundai Kusto 2022 terungkap, layar besar, aroma tukson. Melalui Carnival dan Staria, Kia dan Hyundai mendongkrak penawaran minifan mereka dengan beberapa produk menarik yang bakal memikat orang untuk membeli. Namun, selain itu, Hyundai juga diketahui sedang mengerjakan kendaraan lain, Kusto, yang akan diperkenalkan pada tanggal 27 Agustus kemarin di Chengdu Auto Show. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, minifan baru Hyundai itu akan menjadi produk khusus Cina. Tetapi, itu tidak menghentikan kami untuk membahasnya setiap kali ada teaser yang dirilis. Setelah preview desain eksterior awal pekan ini, area interior juga praktis terungkap setelah kami mengutak-atik kecerahan gambar-gambar ini. Jika Anda merasakan aura tukson, tak usah bingung, Anda tidak sendirian. Roda kemudi tampaknya memang dipinjam dari crossover kompak tersebut, begitu juga switchgear-nya. Menampilkan interior 2 plus 2 plus 3 dengan captain seat untuk baris kedua, Hyundai Kusto mengadopsi konsol tengah mengambang dan layar sentuh 10,4 inci. Tampilannya diatur dalam mode potret dan diapit oleh beberapa tombol shortcut yang sensitif sentuhan. Meski kluster instrumen digital pada tukson sedikit menonjol dari dashboard, dia terintegrasi dengan rapi di dalam minifan. Spesifikasi teknis belum disediakan oleh perusahaan patungan Hyundai Beijing, tetapi kami mendengar Kusto menggunakan platform yang sama dengan tukson. Minifan ini akan hadir dengan pilihan mesin bensin turbo charget antara 1,5 atau 2,0 liter. Unit pertama menghasilkan 167 daya kuda, 125 kilowatt, dan torsi 187 pound-fit, 253 newton meter, sedangkan yang satunya memiliki 233 DK, 174 kilowatt, dan 353 newton meter. Tergantung pilihan mesin, Hyundai akan menjual minifan baru mereka dengan transmisi otomatis 8 kecepatan atau GR box kopling ganda 7 kecepatan. Keduanya mengirimkan tenaga secara eksklusif ke gandar depan. Jika Anda bertanya-tanya mengenai ukuran kendaraan, panjangnya 4950 mm lebar 1850 mm dan tinggi 1734 mm. Sementara jarak sumbu roda sekitar 3055 mm sebagai standar, ia menggunakan velg 18 inci yang cukup besar. Usai peluncuran perdana pada akhir bulan depan, Hyundai Kusto akan mulai dijual di Cina untuk menyaingi Buick GL8 dan Honda Odyssey. Demikian sekilas info dari kami mengenai rilis Hyundai Kusto, salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!